Tres, satu, dua, tiga. Halo semuanya, apa kabar? Ih gila, akhirnya gue ngetek lagi setelah kemarin kayak, ini ada sedikit jeda lamanya gitu kan. Karena awalnya gue kan ngetek itu waktu ngetik skripsi. Terus skripsi udah selesai, gue nge-record lagi nih ngetek lagi. Tapi kayak kemarin sempet cuman konsistennya dua kali recordan doang tuh sampai ke episode 69. Nafas di 60-nya stak-stak, tapi gila, ini keren banget sih. Gue gak ngerti lagi nih suaranya, mantep banget. Udah berasa di studio musik gitu kan, kayak tiba-tiba suara gue bulet gitu kan. Kalau yang kemarin kan kayak pecah-pecah gimana gitu. Tapi keren nih, karena emang sekarang gue lagi ngeteknya di studio gitu. Bener-bener studio yang proper nih kalau gue liat di depan mata gue. Itu tuh, apa namanya, lantainya pertama itu kan pakenya karpet gitu. Terus dinding-dindingnya bener-bener pake peredam gitu. Ini mic yang proper, mic bagus, ada penghalang buat suara-suaranya. Jadi gue kalau nafas tuh ke mic-nya gak berasa gitu kan. Terus ada kayak tempat holder buat naro apa buat lumateri gitu. Gila, keren banget ini ya. Ini kira-kira kalau mau bikin kayak begini gitu kan, di rumah atau di kamar deh. Kiranya kayak kamar gue lumayan minimalis ya. Jadi kayaknya gak boleh over budget gitu kan. Kayaknya kayak sekamar-kamar, kalau apartemen-apartemen yang single bedroom atau yang studio gitu gitu kan. Kayak gue bilang, lo udah kepengenan nih gimana ya caranya kalau mau diginiin gitu. Bagus sampai pintu-pintunya ada peredam gitu. Kayak gue keterkesan sama orang kayak, maaf ya, maaf, maaf. Cuman gokil, jadi kayak makin kesini aturan kan gue makanya kayak harus makin rajin. Karena ternyata makin kesini tersupport oleh fasilitas. Yang mana suaranya kelihatannya tuh, liat woy. Gila lo udah berasa suaranya, ini belum gue ya? Siapa yang suaranya bagus banget? Cowok bulat, tulus, tulus, tulus. Tulus kan gitu kan. Akan lagi ku mengulang ragu dan sendu yang lama. Ini berasa tulus, lagi ngelawan Glenn Bradley. Visualisasinya Cego Jeriko lawan Nikola Sabura. Aduh kebayangnya kesitu tapi gokil sih. Oh iya by the way, karena ini gue nge-recordnya di studio kantor gue, radio gue. Jadi sekarang gue tuh siaran cuy. Kalau kemarin siarannya kan di Padang tuh, radio daerah. Nah penciaran daerah, maksudnya kayak punya cita-cita. Wah gue harus siaran di bukota. Gila, akhirnya terrealisasikan. Bisa dong gue siaran bener-bener di Jakarta. Dan tempatnya tuh kayak di Kemang gitu kan. Kayak di Antasari gitu. Tapi gue tiap kali mau kesini, kalau gue mau pilih lewat Prapanca apa lewat Bangka ya? Gue selalu lewat Bangka cuy. Karena itu kan momen-momen kayak, Wah gila nih mobil, aneh-aneh banget ya. Wah ini countryman-nya tapi mantep juga ya gitu kan. Mending Cooper atau gila ada masyarakat gitu. Jadi kayak sepanjang jalan Bangka sampai Kemang Raya itu ujung ke ujung, isi gue tuh cuma doa gitu kan. Solawat gitu. Gue kekil sih. Walaupun aturan kalau lewat Prapanca Antasari gak kena macet. Paling macetnya kalau lampu merah doang gitu kan. Cuman yaudah, karena gue pengen selalu ingin mengingat Tuhan gitu kan. Pengen berdoa terus gitu. Mengingat sama Engkau gitu ya Tuhan. Padahal mintanya banyak. Minta mobil ini, mobil ini gitu. Kalau ada Mercedes-Benz gitu kan. Gue selalu berdoa. Ya Tuhan, semoga gue bisa beli mobil sekelas Mercedes-Benz ini gitu. Kalau ada BMW, nah itu gue jelas-jelas tuh BMW seri 3 tahun segini gitu. Kalau bisa yang versi M-nya gitu kan. Ya Tuhan, ini kayak kebanyakan nonton. Ini ya, Vitra Eri gitu kan. Ridwan Hanif, Omobi, Autodriver, Autonet Max gitu kan. Vilarius Satrio. Nah itu kan kecebut semua kan. Gimana ya gimana dong impian seorang budak yang siapa tau lah ya. By the way, karena ini gue netekin di studio. Ya kan muka gue harus promoin radionya juga dong ya. Jangan tiba-tiba kayak mau makin studionya gratis. Lalu lo gak promoin radionya. Gue sekarang tuh siaran sore guys. Prime time. Gila, dari Senin sampe Jumat. Jadi jangan lupa ya. Kalau yang ada yang dengerin. Lo juga harus dengerin. Dengerin gue siaran. Gue temeninnya itu siaran yang pulang-pulang kantor. Kalau misalnya ada yang pulang cepet. Yang mumpet-mumpet. Biasa jam 4 gitu kan. Padahal kan pulang kan jam 5 sego ya. Ya gue jadi siarannya sore dari jam 4 sampe jam 8 malam. Nah kan temen-temen yang pulang kantor banget. Jangan rumah gue di Bekasi cuy. Kalau di Bekasi. Berarti gue berangkat tuh harus jam 3 gitu. Kalau gue mepet jam 3 tuh pasti gue mau motor tuh udah gak santai. Udah gak telat kan. Misalnya kalau gue berangkat yang setengah 3. Nah itu baru bisa santai. Bisa isi bensin dulu gitu kan. Biasanya sih gak ada macet-macet yang terlalu gimana gitu. Biasanya macetnya tuh yang tendean itu tuh. Yang setelah flyover. Nah itu kan tiba-tiba kan jalanan mengkerucut ya. Kayak ketemu-temu mobilan dari warung buncit. Dari mana gitu kan. Dari Mampang by the way. Nah nanti gue tinggal memilih deh tuh. Gue lagi mau lewat Rafa Panca. Apa gue lewat Rafa Panca gitu. Kalau yang gue telat banget parah ya. Kayaknya gue lewat Rafa Panca gitu. Di Music City gue siaran. Music City Jakarta. Frekuensinya 107,5 FM. Kalau kata penyiar pagi. Ada tuh namanya Haris. Mas Haris gitu. Itu dia tuh di pojok-pojok paling pojok kanan. Karena kalau lo tau kan kalau radio. Dari frekuensinya berapa sih. Oh di mobilnya 96 sampai 108 ya. Nah gue tuh udah yang nyaris pojok-pojok gitu. Tapi yang gue tau ini kantornya oh gila. Loh kemang banget cuy. Gue kemarin kuliah kan di Padang nih. Agak di luar daerah gitu kan. 6 tahun nih gue kuliah nih. Gue telat by the way. Bukan gara-gara gue gak pinter ya. Cuman karena emang gak dikerjain aja. Skripsinya. Tapi akhirnya dikerjain dong. Udah kelar juga. Cuman di jasanya masih belum gue ambil. Ambil lagi perbat kampus gue. Orang kan ini ya. Gue tanya temen-temen gue gitu. Lo gimana ijasa? Ya gue dikirimin kok. Pake ini TN, JN, ETQ, apa. Whatever, whatever gitu. Kalau kampus gue nih ya. Yang terhormat kampus Nufazli Raihan Reazril gitu kan. Ini katanya banyak banget syarat dan persyaratan gitu. Istilahnya kalau gue mau jalan-jalan ke Bali. Atau mau healing-haling lucu gitu kan. Ya kamu bisa dapetin tiket gratis. 100% diskon gitu. Syarat dan ketertuan berlaku. Untuk 10 orang pertama. Hanya di jam 3 gitu. Banyak dah syarat dan ketentuan berlakunya kan. Nah ternyata gue mau ngambil ijasa juga kayak gitu. Banyak banget nih. Gue ingetin kayak gue yang udah wisuda keberapa. Terus junior gue ada yang wisuda setelah gue. Dia udah ngambil. Karena dia tetap stay di situ. Kalau gue kan harus ke Jakarta gitu. Cari kerja dan yang lainnya gitu. Kalau dia kayak, ah gue balik ke Jakartanya nanti aja. Jadi ya pokoknya sampai ijasa ini selesai diambil baru gue ambil gitu. Nah dia itu ngambil ijasa sama transkrip nilai. Dan transkrip nilainya ada dua. Ada yang versi pakai bahasa Indonesia. Ada yang satu pakai bahasa Inggris gitu. Terus banyak nih mau ngambil ijasa. Jadi katanya pertama harus buat akun LinkedIn. Terus nge-post video di Youtube. Dan masukin ke LinkedIn pakai jasa Amemater Campus. Terus menjelaskan TA lu apa pakai bahasa Inggris gitu. Syarat untuk mengambil ijasa. Gue bilang ya Tuhan banyak banget. Udah lulus masih aja dikerjain gitu. Kalau kata temen gue. Bener sih gue bilang iya ya gue udah lulus aja masih dikerjain gitu. Ini barat kan kayak gue mau kerja di mana gitu kan. Ijasanya ditahan biar gak langsung resign. Nah gitu tuh kayaknya by the way gitu kan. Cuman ya gitu deh ya temen-temen gue juga udah pada kerja. Kayaknya gue doang dia kerjanya agak menceng gitu kan. Ke dunia media gitu. Apalagi suara gini banget. Sedangkan temen-temen gue kayak harus ke proyek mana gitu. Ke hutan mana di Kalimantan. Nambang apa, nambang apa gitu. Tapi yaudahlah ya. Semua orang kan punya jalannya masing-masing. Ada yang jalan lewat sini, ada yang lewat sini. Mungkin ada yang nikah dulu. Ada yang nikah-diam polisi. Nikah sama polisi. Ada temen gue yang udah nikah sama polisi. Terus jadi model atau apa-apa gitu kan. Terus jadi PNS di mana-dimana gitu. Terus ada yang... Oh iya ada yang jadi PNS di kampungnya gitu. Jadi emang dia mau growing up, nge-build kampungnya. Biar makin senjata, makin bagus lagi gitu. Jangan-jangan kayak gitu tuh. Di mana ya di Jawa Barat. Apa lagi kemarin gue baca lagi. Ya dengerin lagi podcastnya. Kampungnya emang digital gitu loh. Jadi kayak... Mendigitalisasi sistem-sistem pemerintahannya gitu. Terbaik gitu untuk skala camatan apa kebupati gitu ya. Yang diapresiasi sama gubernur Jawa Barat gitu. Ridan Kamil. Berarti setingkat kota Madia atau kabupaten. Nah itu... Ih gila masih nyantel. Gila gil kiyo. Tapi ini gue dengerin yang gila. Uyo Tuhan. Pake headset yang proper. Ih gila gue seneng banget sih. Gue kalau kayak gini tuh udah gak boleh males-males lagi nge-tagnya. Harus ajin-rajin. Siapa tahun kan udah nge-tag tiap hari atau dua hari sekali gitu kan. Ntar mungkin ada satu momen di episode yang keberapa. Nih kan nge-tagnya. Gue lagi ngomongnya. Lagi gak pake tasdit. Maksudnya gak ada komanya. Atau kayak gimana gitu kan. Keluar semua. Nanti ada ini orang kesinggung. Soalnya mulut yang satu ini gitu kan. Terus... Apalagi ya. Oh gini nih guys. Saya kesel aja gila. Iya pake guys banget tuh. Kemarin hari Senin ya. Kemarin hari Senin. Sekarang gue nge-tag tuh di hari Selasa. Tanggal 20 Desember 2020. Nah kemarin 619 tadi gue juga ulang tahun. Ini kan gue kayak bangun pagi gitu. Jadi sekarang gue udah ngebiasakan bangun pagi. Biasanya kan mau bangun siang. Jadi jam 11, jam 10 gitu. Cuman sekarang kayak alarm gue jam 6 tuh gue bangun. Biasanya gue jam alarm jam 6 udah gak kelewat gitu. Kayak udah gak ada berasa apa-apa. Karena sekarang alarm jam 6 gue bangun. Gue matiin gitu. Walaupun gue kayak berusaha main HP dulu. Walaupun nanti kayak masih ngantuk kayak tidur lagi deh gitu. Tapi bangunnya gak jauh-jauh. Kayak jam 7. Apas tanggal 8 udah bangun. Nah karena emang niatan gue kayak. Iya deh emang perlu bukti mau ngapain gitu kan. Akhirnya udah deh. Kayak banyak yang gue kerjain. Anjir gue udah bisa. Yang sebelumnya nih. Kayak waktu gue masih awal-awal kerja banget gitu kan. Masih pokoknya fokus gue adalah. Gimana gue membiasakan beradaptasi dengan kantor baru gitu kan. Yang which is radio ini gitu kan. Music City FM. HP 7,5. Jakarta. It's music. Asik disebutin semua. Take line-nya full. Terus akhirnya kemarin. Hari Senin tuh banyak yang gue kerjain tuh. Kayak gue akhirnya bikin rekening buat payroll kantor gitu kan. Terus gue akhirnya gue gak beli. Ini gue beli sayur-sayuran gitu ya. Maksudnya gue belanja ke pasar gitu. Tapi bukan pasar induk atau gimana kayak. Cuman pasar pagi kelurahan gitu kan. Ya biasanya setiap satu kelurahan pasti punya pasar. Pasar paginya sendiri. Jadi misalkan lu di Bekasi, Jakastia. Pasti ada tuh pasar pagi Jakastia. Atau pasar pagi Jatiwaringin gitu kan. Pasar pagi Jati Asik. Pasar pagi Jati Asik. Merti amatan ya. Pasar pagi Pekayon. Something like that. Terus akhirnya gue kesana kan. Karena gue bilang. Ih, lu kalau masuk-masuk ke pasar gue. Takut nih anaknya jijik. Anaknya gimana. Ntar gue muntah lagi kan. Nah akhirnya gue pilih lah. Tukang sayur yang dekat-dekat pintu masuk aja. Terus gue beli deh sayur gitu kan. Ah mau beli ini ya. Kalau ini. Ini, ini, ini. Terus akhirnya gue bilang kan. Jadinya segini mas gitu. Mbak, boleh minta notanya gak? Terus dia bilang. Boleh, boleh. Takut sama istri ya. Waduh, buset. Dia bilang gitu gue. Dia bilang. Apa? Beli sayur. Minta notanya. Karena biar tau detailnya. Karena gue akhirnya adalah. Nota itu gue kirim ke. Nyokap bokap gitu. Ke grup keluarga. Terus gue nanya gitu. Ke nyokap gue. Ini segini. Harganya murah gak ya? Bener gak ya? Apa? Gue takut ditipu gitu. Kalau misalnya. Gue gak ngerti ke pasar kan. Makanya gue cross check lagi nih. Bagian. Benda. Nyokap kan. Dia bilang. Oh iya udah ini murah kok. Maksudnya gue beli. Beli bawang putih goceng. Bawang merah goceng. Terus di bawang boba. 3 ribu. Terus gue beli apa lagi ya? Gue beli. Apa namanya? Sawi putih 3 ribu. Terus daun bawang 2 ribu. Itu kan. Siap deh. Tempe juga goceng. Nah. Katanya. Buka buda gak apa-apa. Itu bagus disitu aja. Biasa-biasa gak apa-apa. Jadi dong enganan gitu. Nah kan enak gitu. Nah tujuan gue kan kayak gitu kan. Mau cross check lagi ke. Emang orang yang sering ke pasar. Yaitu nyokap gue. Malah dibilang katanya. Oh takut istri ya mas ya. Takut dikira nilap duit. Enggak lah. Saya belum nikah gitu. Gue keliatan udah nikah ya. Iya sih gue. Ini lagi. Per 20 Desember ini. Gue emang lagi belum potong rambut. Gue biasanya tuh potong rambut setengah 10. By the way. Gue tuh potong rambut ya. Gue tuh kalau potong rambut. Suka milih-mili cuy. Kadang kayak. Oh iya udah gue baru sampe. Misalnya nih gue kasih gitu. Maksudnya temen potong rambut. Cobain sini. Cobain sini gitu. Nah. Kan kalau potong rambut. Menurut gue pribadi. Itu selera-seleraan gitu. Menurut gue adalah. Gue pertama kalau mau potong rambut. Gue liat capsternya gitu. Kalau capsternya emang gayanya keren. Nah dia buat motongin gue. Pasti bikin keren gue juga bisa. Karena dia aja gayanya keren gitu. Seleranya bagus. Tapi kalau dia seleranya. Met jamet jamet. Aduh gue takut diserang ini nih. Forum jamet Indonesia. Gitu. Cuman akhirnya gue adalah mempercayakan. Kan karena gue sebelumnya di Padang gitu kan. Sama Masyo tuh. Dari etik Padang. Dari etik keren cuy. Apa namanya. Emang kalau misalnya mau. Potong sama Masyo tuh. Terus booking. Karena kalau nggak nanti pasti. Lu bakal penuh hati kayak gimana gitu. Bagus sih. Jadi kayak rapi gitu. Terus nggak asal. Nunggu-nungguan gitu kan. Nggak rame di ruangan itu. Buat nunggu di waiting room. Terus juga. Capsternya juga. Motongnya tuh nggak buru-buru. Jadi nggak kayak misalkan di Asgar. Kalau di Asgar kan kayak. Oh ini udah nih Mas udah bagus gitu kan. Ya Mas boleh lagi ya sekarang. Potong apa gitu. Nanti jadinya. Dia tuh potongnya kayak asal jadi. Gitu aja ya. Yang penting jeder. Beres gitu. Padahal kalau padahal lihat. Ini pas udah jadi. Bagus. Ntar gue abis mandi. Lah ini cingkrang-cingkrang nih. Rambut gitu. Rambut cingkrang. Kan kayak gitu ya. Jadi kan nggak mau. Akhirnya ya udah deh. Dapetlah. Kalau di Bekasi ya. Kalau di terkenal sih ya. Sikat gitu. Nah gue mempercayakannya sama Michelle. Bang Michelle ya. Bang Michelle tuh ya. Kalau gue ajak bercanda atau ngobrol gitu kan. Ujung-ujungnya pasti dia ini. Ada imbuhan akhirnya gitu. Anjay. Kalau misalnya gitu. Nah cuma dia kalau di Bekasi itu hari apa ya. Senin Rabu. Senin Rabu Kamis. Sisanya Jumat Sabtu minggu. Di sikat yang di Babu Apus gitu. Nah gue padahal kayak. Misalkan kayak. Oh gue mau. Ngedate-nya Sabtu gitu. Terus gue potongnya harusnya Jumat. Kalau. Kayaknya Jumat gitu. Nah nggak bisa. Karena dia lagi dari Babu Apus. Agak lebih effort gue. Kalau mau ke sana. Dari Bekasi ya. Tapi yaudah lah. Lu gimana. Mau bagus apa enggak. Karena Bang Michelle ini. Emang dia aja adalah sebagai brand ambassador. Dari. Wih. Gila lah. Masuk nih. Apa. Alarm HP gue. Sorry guys. Apa namanya. Dia ambasador dari. Ini apa. Clippernya itu. Clippernya bener namanya. Ya. Pol yang mesin potong rambut itu. Nah terus. Ya jadi ya. Kata masnya udah sama mas ini aja gitu. Nah. Sama mas Bang Michelle aja. Nah gue juga dulu semuat sama dia. Dipotong. Waktu jaman gue masih SMA gitu. Gue harus nubah. Keras tiga gitu. Dan si Cat itu belum main di galaksi gitu. Guys. Masih di depan. Kelurahan gue. Kelurahan Pekayon gitu. Yang masih. Wah gila. Kalau sekarang kan nyetelnya udah kayak top 40. Atau misalnya emang lagu-lagu yang. Anak muda banget. Keljo. It's me. Atau gimana gitu kan. Waktu itu gue nyet banget. Masih jambrut. Masih surti. Remaja. Anak. Bapakadis. Gue baru tau itu lagu-lagu. Maksudnya gue ada. Kan biasanya ada lagu jambrut yang high rotation. Nah yang gak terlalu high rotation. Gue baru tau-taunya tuh. Gara-gara gue kotong disikat. Masih teman sanya. Kayak ini banget ya. Hitam-hitam banget. Catnya buka hitam. Masih belum dicuci gitu. Nah pas pindah ke galaksi. Emang kelihatan lebih. Lebih apa. Ada. Peningkatan gitu kan. Ada perubahan. Yang menuju lebih baik. Terus tempatnya juga diruko cuy. Mantep loh. Kayak jadi kayak lantai satu yang dijadiin coffee shop. Nanti duanya buat. Potong rambut. Terus juga kalau treatment. Ini agak beda ya treatmentnya. Kalau lu. Potong disikat gitu. Misalnya sikat Bekasi. Kalau misalnya di Bekasi. Lu dicuci dulu rambutnya. Baru dipotong. Terus abis itu udah. Nah kalau yang di babu-hapus. Dibalik. Lu potong dulu. Abis itu baru dicuci. Nah gitu. Dan. Kalau yang di Bekasi. Yang nyucinya tuh beda. Yang nyuci ada lagi bagian yang nyuciin. Nah kalau gue di etik. Nah itu beda lagi tuh. Di etik padang tuh. Kalau khusus yang. Motong sama masyo. Abis itu saya potong. Dicuci kan rambutnya kan. Biar gak ada tuh sisa-sisa. Potong rambut. Biar gak gatel. Nah yang nyuci. Kasirnya yang cewek. Gitu. Nah tapi kalau misalnya lu di etik. Tapi motongnya gak sama masyo. Yang nyuciin rambut lu tuh. Dipegang-pegangnya sama ya. Mas-mascaster lu juga. Cowok-cowok. Jadi gue saranin. Kalau mau potong rambut di etik padang. Masyo aja. Gitu kan. Karena. Treatmentnya lebih. Halus lah ya tangannya gitu. Gak kayak cowok gitu. Kalau cowok kan kayak. Waduh gila kenceng banget nih. Kayak habis. Nangkat barbel. Berapa kilo nih. Habis deadlift nih. Aduh ya Tuhan bercanda ya. Ini bercanda gitu ya. Cuman itu kayak true story sih. Apa yang gue rasain gitu. Mending kayaknya lu. Yang gue rasain adalah kayak. Iya gitu. Mendingan lu keluar duit spend agak lebih. Cuman jadinya rambut lu bagus. Bertahan lama gitu. Gak cuman bagus. Kayak 1-3 hari doang. Habis itu. Setelah itu. Rambut lu tiba-tiba jadi. Apa gitu. Kotak. Cemek. Misalkan. Nah itu sih. Gue juga. Makanya gue bilang. Gue kalau potong rambut. Setiap tanggal 10. Cuman. Di momen ini. Tanggal 10 Desember tadi. Gue gak potong. Karena satu dan lain hal. Mungkin nanti gue cerita ya. Ada pengeluaran besar. Yang sangat besar. Dan penting sekali. Terus. Akhirnya. Kayak gue ngutuskan. Ya udah deh. Gue nanti potong rambutnya. Deket-deket akhir tahun aja. Sekalian gak nanti mau ada tahun baru. Siapa tahun nanti ada cara. Karena kan kita pasti foto-foto kan ya. Gara-gara mau tahun baru. Kayak gitu. Nah hari ini gue tuh ngeteknya jam 3 gitu ya. Jadi sebelum gue siaran. Jadi kayak. Kayak jam 3 gue ngetek ini dulu. Buat proyekan gue sendiri. Terus habis itu jam 4 gue siaran. Nah kayak gitu guys. Apalagi ya. Tadi udah tuh. Gue hari Senin. Apa namanya. Beli sayur gitu. Cuman nih. Di beberapa. Oh ada lagi dong tadi ini. Ini agak skip dulu ya. Gue kan. Baca-baca berita mulu kan. Maksudnya. Di sini tuh informatif sekali. Ininya apa. Yang di radio ini kayak. Yang apa aja. Yang baru terjadi tadi siang. Di bawah ini sore gitu. Terus gue. Temen gue bilang tadi. Di grup gitu. Dia lagi mau daftar wisuda gitu. If you know. Her name is. Isha Nemara. Wah. Jangan lupa di follow instagramnya kayaknya nih. Orangnya cantik. Cowoknya cowok banget. Jadi beba ya. Ceweknya cantik. Tapi cowoknya cowok banget. Terus. Ternyata dia mau daftar wisuda. Terus dia bilang katanya. Iya nih SD gue udah mau digusur. Nah SD mau digusur. Yang kemarin gue baca deh beritanya. Terus gue tanya. SD lu pocin satu. Pendok Cina satu. Iya. Kok lu tau lagi. Kata dia gitu. Iya. Gue marah. Untung dengannya dia. Gue bacain beritanya. Oh gue baru tau. SD lu di pocin satu. Lu kan anak depok. Tapi sampe pocin ya. Gue gak orang tau ya. Geografis. Depok ya kan. Karena kalo cowok. Biasanya kalo tau geografis. Atau jalan. Sampai jalan-jalan tikus. Suatu jalan. Biasanya tuh kayak nganterin. Siapa nih. Gitu. Punya gebetan disini. Atau pacarnya disini. Jadi gue kayak. By the way. Emang belum. Menjejaki. Sampai depok. Belum ada tuh. Gue punya gebetan di depok. Jauh cuy. Bukal si depok. Kayaknya. Effortnya tuh. Effort banget guys. Terus. Oke. Ini nih. Gue baca aja ya. Kayak gue punya buku catatan gitu ya. Kayak kemarin job fair gitu. Terus dari EY. Ernest and Young. Itu masih kayak notebook. Notebook lucu gitu. Terus kepake sama gue kan. Terus ini bawah-bawahnya tuh ada. Kata-kata mutiara gitu. Kayak kertas-kertas binder jaman. Kita SD. Kayak ini nih. Bahasa Inggris ya. Keren banget sih. Find out. Why we call it. The exceptional EY experience. Gila gokil. Artinya apa ya. Google sendiri. Ini bahasa Inggrisnya next to the level sih. Walaupun gue paham maksudnya gitu. Ini kayak ada hidup-hidupnya gitu kan. Membanggakan EY-nya. Perspektif EY atau EY experience-nya. Ini keren sih nih. Perusahaan before ya. Deloitte. EY. And many more gitu. Terus gue nyatet disini tuh. Kayak yang penting-penting. Biar gue gak lupa. Terus gue juga daftar BUM. Mencuy doain ya. Gue kebagian tes buat TKD-nya tuh di tanggal 27. Berarti like 7 days. Atau little bit like a week gitu kan. Doain semoga lancar-lancar aja. Gue nebak di PLN gitu. Karena kayak. Di buka tuh tanggal 1-7. Which is tanggal hari Jumat sampai Kamis gitu. Nah gue tuh baru daftar di hari Minggu. Ternyata pas gue daftar mau di hari Minggu. Itu udah banyak tuh yang lain-lain. Yang tadinya gue mau incer ya. Empty di anak perusahaannya Telkom tuh Miratel. Ya ternyata udah ketemu. Udah. Kuotanya udah abis ya. Lewat deh gue. Akhirnya gue cari-cari lagi mana. Ya udah gue cobain dia di PLN gitu kan. Siapa tau rejeki. Kalo kata temen gue yang keterima di rekruter BUMN pertama. Dia bilang katanya. Apa namanya? Apa namanya? Tobat-tobat dulu. Terus banyakin latihan gitu. Jangan lupa kalo mau ini. Telepon nyokap. Minta doa gitu. Kayaknya bakal gue kerjain sih gitu ya. Yang daftar BUMN juga. Semangat, semangat, semangat. Dan yang penting kita harus udah ngasih semuanya gitu loh. Udah kayak belajar. Udah apa gitu. Mungkin lu ada yang ikut-ikutan. Kayak misalnya ada yang promo di TikTok atau social media. Lu ikutin kelas ini nih. Gue kemarin ngerima. Jadi gue sendiri yang bakal ngajar. Wah gila kerennya promo-promonya gitu. Terus ini beberapa sih yang gue udah, gue, apa namanya? Gue, gue, list ya. Misalnya gue mau beli ini gitu. Kayak, apa, belanja mingguannya gitu. Kayak gue beli. Nah, ini kemarin gue tanya sama temen gue. Lu kalo misalnya nyuci banju, lu pakenya apa gitu? Pake tabu coleka, atau lu pake detergen bubuk, atau detergen konsentras yang cair gitu. Nah, ternyata kayak gue nemu di TikTok atau gimana gitu. Canggih ya sekarang ya. Kita ngomong apa tuh, tiba-tiba langsung keluar gitu. Kayak lu lagi tiba-tiba, eh gue kayaknya mau beli Netflix atau gimana. Ntar iklan-iklan Netflix masuk tuh di Instagram lu atau gimana. Kayak lu ngomongin, aduh gue kayaknya butuh-butuh ini buat dia yang nikah. Nah, nanti ada tuh iklan-iklan pinjaman, easy-easy money. Ada yang nyerep sampe pori-pori kainnya gitu. Jangan kalo misalnya yang detergen gitu kan. Kalo misalnya lu, kadang dia tuh. Kalo misalnya yang detergen bubuknya bandel gitu ya. Kayak gak bisa nih muter sekali ya doang. Udah larut gitu kan. Jadi kayak kadang lu nyuci, lah ini masih belum larut. Ini masih nempel-nempel bubuknya gitu. Nah, kalo gue kemarin kayak gue cobain tiga-tiganya gitu. Gue pake colek juga. Jadi kayak satu ember atau satu kali ini, gue masukin satu colek. Gue masukin detergen cair. Gue masukin konsentras gitu ya. Cuman gara-gara gitu ya. Tadinya gue nyuci baju kayak seminggu sekali gitu. Kayak tiap hari satu gue laundry day gitu. Sekarang itu gue enggak. Kayak tiga hari sekali tuh gue nyuci. Entah apa gitu. Kayak rajin banget nih manusia gitu nyuci gitu. Karena emang gitu. Ininya lagi ada aja logistiknya. Makanya rajin nyuci. Jadi gue bilang, oh iya gue gak boleh males-males nih. Beli-beli barang-barang yang emang istilahnya buat kebersihan. Atau kayak gimana gitu kan. Karena ini menunjang gue juga. Kalo misalnya nanti akhirnya gue logistiknya ada. Terus gue jadi bersih-bersihnya rajin kan bagus gitu kan. Akhirnya sekarang gue tuh kayak setiap Rabu nyuci. Kamis tuh ngelipat kemuran. Atau lo bisa bilang nyetrika gitu kan. Kalo gue kayak gue lipat dulu yang di setrika. Kayak ke meja di setrika. Kalo yang lain-lainnya yaudah di lipat aja gitu kan. Kayak cana-cana pendek bola gitu kan. Itu masa di ini ya masa di. Boleh sih di setrika. Tapi kalo gue, gue lipat aja gitu kan. Terus itu Rabu nyuci. Kamis ngelipat atau nyetrika. Terus satu lagi Sabtu nyuci. Minggu ini nyuipat atau terika gitu. Terus-terus-terus. Wah ini ada lagi nih yang gue catet di notebook ini nih. Gue tuh mau beli pulpen. Jadi kan gara-gara rumah gue kan kosong kan sebelumnya. Terus pulpen-pulpen gue kan gue bawa ke ini ya. Ke kosan gue waktu gue ngampus. Nah kemarin gue bilang. Ah yaudah lo gue tinggal aja buat adik gue. Tuh cuman pulpen gitu. Nanti gue beli. Gue pikiran lagi. Ini pulpen gue semuanya free to give gitu. Dari hasil dikasih-kasih gitu. Kayak dari job fair. Oh ini perusahaan ini. Ini mas nih ada pulpen gitu kan. Nah jadi gitu. Cuman gue bilang. Ikuran nih. Dan gue emang sukanya kalo pulpen tuh warna biru. Kayak yang standar-standar aja. Pulpen standar. Atau pulpen pilot gitu. Bukan yang gel yang tebal atau kayak gimana. Jadinya kayak gitu. Nah terus akhirnya. Gue kepikiran adalah mau beli pulpen biru satu otak gitu. Terus gue sebelumnya kan pake jam Casio F91W ya. Ini gara-gara direkomendasiin sama temen gue. Di kampus. Kita satu jurusan. Kita sama-sama dari Bekasi. Namanya Amar Robani. Dia tuh. Wah. Setara ini lo tau. Putri Tanjung gitu. Jadi bapaknya punya perusahaan. Terus nanti yang bakal melanjutin adalah dia. Nah berarti dia. Setara Putri Tanjung. Setara. Siapa namun. Felicia Tanusudibio. Veronica Tanusudibio. Setara sama. Axton Salim. Nah gitu deh. Pokoknya gue bilang. Udah lo gak usah ikuti ke rekruter BMM. Lo lanjutin perusahaan bokap aja lo. Udah mantep. Udah gitu. Udah mantep gitu. Nah kemarin F91 gue. Ini awet lo jam. Wih gila gokil. Dipake Anies Baswedan. Dipake sama Obama. Wih sama Bidladen. Buat ngebung-ngebung apa tuh. Pake Casio F91 gitu kan. Nah gue dari pada beli yang murah-murah. Tapi gimana kan. Takutnya KW ya. Nah yang lama gue itu. Gue beli yang kemarin Ori. Di jantangan.com. Atau Matchwatch gitu. Dikasih tau sama temen gue ini. Si Amara Bani. Cuman. Ini udah durability keren loh. Gue pake buat. Bersihin. Anjir. Berenang apa. Gak ada rusak-rusak gitu kan. Ya paling lecet-lecet pemakaian aja. Kalo misalnya gue lagi kayak bawahnya. Lagi gak. Bagus aja. Jadi kayak lecet-lecet dikit gitu. Nah ternyata. Strapnya itu. Kayak udah 2 tahun. Akhirnya. Robek lah dia. Sobek gitu kan. Kayak gue mau beli strapnya. Gue tulis disini. Gue beli strapnya. Apa gue beli ini aja gitu. Beli baru aja. Dulu waktu. Jaman beli S91 tuh. Di tahun 2020. Itu tuh masih harganya Rp1.30 udah sama ongkir. Kalo sekarang di jantangan.com udah Rp200.000 guys. Emang. Makin banyak orang yang tau. Emang awet dan bagus juga. Keren deh pokoknya. Terus gue mau beli lagi. Jantangan lagi. Kayak Casio atau Seiko gitu. Pokoknya. Jantangannya gue yang penting adalah. Durabilitynya bagus. Nah ini gue mau beli adalah. Yang tipenya stainless steel. Jadi kalo misalnya. Kayak lagi acara penting atau apa gitu kan. Pakainya stainless steel. Kalo yang casual aja. Nah pakainya F91. Terus gue pikiran lagi. Berarti kan yang. Buat jogging atau apa. Itu kan bisa F91. Yang acara penting. Pakain stainless steel. Mau lagi beli yang kulit gitu kan. Nah tapi yaudah lah. Nanti aja ini gue. Ini gue aja gitu kan. Terus gue udah liat-liat nih. Di jamtangan.com. Palingnya gue mau beli tuh. Kalo misalnya stainless steel. Kayak misalnya Casio tuh. Harga di bawah Rp300.000. Kayak Rp290.000. Itu udah bagus. Terus gue belum liat sih. Kayak gimana barang-barangnya. Gue baru liat sekilas dari gambarnya. Belum nanya lagi. Atau temen gue si Amar. Soalnya dia anaknya jam banget. Kalo misalnya anaknya yang. Suka motor atau mobil. Kan patrol head. Karena ini anak jam banget. Kayak Raditya Dika. Gue bilangnya apa ya. Terus. Oh iya. Gue mau beli ini. Beli apa namanya. Wow. Kenapa nih laptop gue nih. Hai. Gue tiba-tiba gelap. Ya. Jangan gitu dong. Gue ngerekam setengah jam. Terus dia tiba-tiba. Terus dia tiba-tiba gelap. Oh masih nge-record. Tapi kayak putus-putus gitu. Yah. 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 Kenapa nih. Aduh. Gue takutnya buat gininya putus-putus deh. Padahal baru setengah jam nge-recordnya. Jadi kayak apa. Emang udah harus kati laptop aja gitu ya. Ayo dong. Dikit lagi nih. Dikit lagi dong. Laptop laptop laptop. Ayo. Jangan crash. Jangan crash. Jangan crash. Ini udah bagus. Ngerasa suaranya udah mantep nih. Sudah studio punya. Laptopnya yang gak support nih. Oh kepanasan kali ya. Oh enggak nih tapi. Jangan mati dong. Jangan mati. Dikit lagi. Dikit lagi. Ini walaupun udah menit 30 ya. Gue mau beli case buat HP gue. Samsung A72. Tapi mau beli case-nya. Atau misalnya anti-crack-nya. Tapi yang biasa aja. Yang kayak warna hitam. Hitam semua gitu. Gak usah yang terlalu. Gimana-gimana. Nah yang penting nih kan kameranya kayak. Sekarang kamera boba-boba gitu ya. Kameranya gak di belakang. Gak satu doang. Atau gak di. Sekarang udah dua. Tiga. Apa gitu. Nah ini yang pengennya ketutup. Jadi gak biar gak. Apa. Biar gak gores. Atau kayak gimana. Atau berubah warna nih. Apa plastik belakangnya. Gue gak kesel nih sama Samsung. Dulu kayak udah bagus-bagus. Tadinya emang awalnya dia belakangnya plastik gitu kan. Tutup belakangnya. Terus udah berubah nih. Jadi besi. Ini sekarang balik lagi ke plastik. Emang. Samsung. Terus gue mau beli ante garas baru juga. Nah kira-kira semoga ke ini ya. Bisa ke checklist gitu. Kita liat aja nih minggu depan. Gimana guys. Terus-terus-terus. Apalagi ini ada tulisan-tulisan gue. Eh kan. Berasa ya. Berasa ya. Ini gue gak ngerti lagi sih. Notebook dari si. Ini bagus banget. Dari EY ini. LNS Anyang. Oh ini gue gak ngasih. Rincian gue abis berapa. Abis berapa. Oke oke oke. Oh iya gue lagi kepikiran lagi. Kayak kemarin kan gue. Waktu. Mau ngaktifin mobile banking. Kan ya. Tadi ya gue bikin rekening gue. Payroll dari kantor gitu kan. Terus akhirnya gue. Berus tahun nih. Sekarang kalau misalnya. Kayak Telkomsel. Atau baju gitu. Lalu kan kalau zaman dulu. Ngisi pulsa masih bisa goceng. Gitu. Atau 10 ribu. Sekarang 15. Cui. Bala. Paling. Paling. Ininya akhirnya. Nah terus. Akhirnya kemarin gue. Apa. Di aplikasi BPJS gue. Gue ubah juga gitu kan. Pas kesatu gue. Sebelumnya pas kesatu gue kan di Bekasi. Eh di Padang gitu. Karena sebelumnya di Bekasi. Terus waktu gue kuliah di Padang. Gue akhirnya pindah. Terus kan gue udah balik lagi ke Bekasi. Pengen gue pindah lagi ke Bekasi. Cuman. Kayak gue bingung. Di puskesmas dekat rumah gue. Ternyata kayak udah lebih dari 50 ribu nama. Terus tiba-tiba pas gue udah mau okein. Gue pindah ke puskesmas. Eh dia bilang. Dari aplikasinya. Ini udah lebih 5 ribu orang nih. Yang disini gitu. Nanti jadinya lu kalau kenapa-napa. Bakalan. Lebih lama ngantrinya gitu. Menurut gue udah lah gak apa-apa. Cuman masih belum gue kerjain sih. Kalian tau gimana. Mendingan gue emang ganti aja. Yang penting dekat sama rumah. Sampai nyokap gue tuh milihnya. Kayak udah yang carinya 24 jam aja klinik. Gak apa-apa gak di puskesmas. Tapi kayak gue lebih percaya puskesmas gitu. Karena puskesmas kan dikendalikan oleh. Maksudnya dikendalikan oleh ini ya. Kementerian Kesehatan gitu. Atau gimana gitu. Maksudnya sama negara. Jadi kayak lebih. Ini gak sih obatnya gitu kan. Misalnya lu tau lah kalau misalnya ada yang aneh-aneh harus. Nyalahinnya siapa gitu. Oke deh segitu dulu. Ada 33 menit temen-temen. Thank you banget yang udah dengerin. Yang udah komen-komen juga. Lu kalau mau chatting-chat juga boleh. Gak apa-apa. Seneng banget gue kalau bisa ngobrol-ngobrol. Anaknya gak ngobrol sih. Jangan lupa dengerin juga gue siaran. Gue bilang gue siaran tuh sore. Ada jam 4 sampai jam 8. Di CP2. Music City FM. Jakarta Hit Music. Gue bakal nemenin perjalanan lu. Lupa deh yang lagi pulang kantor ya. Di jam 4. Oke deh. Thank you banget. Semoga gue bisa konsisten. Dan bye-bye. Thank you so much everyone. God bless you all.